Pemirsa hingga selasa malam, Tim Sargabungan masih terus berjibaku menyelamatkan kurban yang diduga tertimbun di reruntuhan bangunan. Dengan peralatan terbatas, Tim Sar bekerjaran dengan waktu untuk dapat menyelamatkan para kurban dalam kondisi selamat. Dan berikut laporan Andi Isan dari lokasi pencarian kurban gempa di Desa Punisari, Kecamatan Warung Kondang, Ciancur, Jawa Paran. Baik, dapat kami sampaikan, pasca terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnetodo pada seminggu kemarin yang menyebabkan ribuan rumah warga mengalami rusak berat dan ringan. Bahkan menelan korban lebih dari 100 korban jiwa. Hingga saat ini, para petugas gabungan mulai dari BPPD, Ritana, dan relawan serta warga setempat masih berjibaku melakukan evakuasi. Diduga masih terdapat korban yang masih tertimbun di lokasi kejadian. Demikian, dari Cianjirjo Barat, Muhammad Anishan, AINews Melaporkan.